Inilah kisah Profesor William Brown yang masuk Islam setelah mengetahui kalau tumbuhan ternyata selalu bertasbih kepada Allah SWT. Shalom saudaraku, hoax demi hoax terus dilakukan oleh channel-channel saudara kita dari sebrang untuk mengklaim toko-toko penemu ternama sebagai seorang mu'alaf. Dan biasanya polanya itu selalu sama yaitu ketika toko-toko penemu ini melakukan penelitian kemudian mereka kagum dan kekaguman mereka ini dikait-kaitkan dengan Al-Quran dan endingnya mereka akan mu'alaf karena kagum dengan penemuan mereka yang diklaim sejalan dengan Al-Quran. Nah kali ini kita akan membahas salah seorang profesor yang secara khusus ahli di bidang tumbuh-tumbuhan yang diklaim menjadi mu'alaf karena takjub dengan penemuannya yang berkaitan dengan tanaman yang kemudian dikaitkan dengan ayat yang tercatat dalam Al-Quran. Setidaknya itulah yang dipublikasikan oleh channel-channel muslim berikut ini ya. Yang pertama ada channel dengan nama Jubah Islam. Dia membuat konten dengan judul Peneliti Tumbuhan Mu'alaf. Penelitiannya terjawab dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Yang kedua ada channel bernama Gen Surga dengan judul Meneliti dan Menemukan Tumbuhan Bertasbi Akhirnya Profesor Masuk Islam. Dan yang ketiga ada channel dari Millenial Kece dengan judul Profesor ini masuk Islam karena menemukan bahwa tumbuhan selalu bertasbi kepada Aulo SWT. Jadi ketika channel ini sepakat mengatakan bahwa ada seorang Profesor Ahli Dalam Tanaman yang takjub dengan penelitiannya karena menemukan bahwa tumbuhan ternyata bertasbi kepada Aulo SWT. Wow! Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Inilah kisah Profesor William Brown yang masuk Islam setelah mengetahui kalau tumbuhan ternyata selalu bertasbi kepada Aulo SWT. Dahulu Profesor William Brown melakukan sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa ternyata tumbuhan selalu mengeluarkan suara halus yang tidak bisa didengar oleh manusia. Suara dari tumbuhan ini direkam oleh sebuah alat perekam yang paling canggih di dunia dan alat itu menangkap ada sekitar seribu gelombang elektrik yang terjadi dalam satu detik. Profesor William pun bingung karena tidak ada satupun penelitian dari ilmuwan yang pernah mengkaji tentang suara halus dari tumbuh-tumbuhan ini. Dan singkatnya penelitian ini pun dikaji oleh seorang ilmuwan muslim bersama dengan pakar dari Britania. Ilmuwan muslim ini ternyata menemukan bahwa gelombang suara tersebut berupa garis-garis yang membentuk lafaz Allah. Kemudian sang ilmuwan pun tersenyum dan berkata kepada Profesor William bahwa kami umat Islam sebenarnya sudah mengetahui makna dan fenomena ini bahkan sejak 1400 tahun yang lalu. Sang ilmuwan muslim pun kemudian menunjukkan sebuah surah yang terdapat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Isra ayat 44 yang menjelaskan bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini bertasbi pada Allah SWT. Satu ruangan dan Allah pun terdiam, membisu dan tidak dapat berkata-kata karena ternyata Islam sudah tahu fenomena ini sejak ribuan tahun yang lalu sedangkan Profesor dan ilmuwan zaman sekarang baru tahu soal fenomena ini. Profesor William pun begitu takjub dengan penjelasan Al-Quran yang mana pada akhirnya dirinya pun bersyahadat di hadapan para hadirin dan mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhan dan Nabi Muhammad SAW. Nah untuk menjawab mengenai kebenaran cerita di dalam video ini, maka saya akan memakai sebuah artikel sebagai data untuk membanta semua argumentasi yang dikemukakan oleh channel-channel yang sudah kita bahas tadi. Artikel ini dari blog anti-hoax yang dituliskan dengan judul, Benarkah tumbuhan bertasbi membuat Profesor William masuk Islam? Konon menurut majalah sains terkenal, Journal of Plain Molecular Biologis, sekelompok ilmuwan yang mengadakan penelitian terhadap tanaman mendapatkan suara halus yang keluar dari bagian tumbuhan yang tidak biasa didengar oleh telinga biasa. Suara tersebut kemudian direkam dan dianalisis dengan alat bernama oskiloskop menjadi denyutan cahaya elektrik. Profesor William Brown yang memimpin penelitian selama tiga tahun menyimpulkan tak ada penafsiran ilmiah atas fenomena tersebut. Sampai seorang ilmuwan muslim Inggris asal India menyitir ayat Al-Quran tentang segala makhluk yang bertasbi. Tentu saja ayat yang dimaksud disini itu adalah Anur 41 yang berbunyi Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbi apa yang di langit dan di bumi dan juga burung yang mengembangkan sayapnya? Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbi. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan tampilan di oskiloskop tersebut adalah Lafaz Ola. Selang beberapa lama dalam ceramah di Universitas Cornish Miloun, ia mengungkapkan bahwa ia telah menjadi mu'alaf. Nah apakah kisah di atas ini benar adanya sebagaimana yang telah diklaim oleh beberapa channel-channel muslim tadi? Ada beberapa keganjilan dalam kisah di atas. Yang pertama, oskiloskop adalah alat untuk menganalisa sinyal elektrik, bukan suara. Dan sulit membayangkan oskiloskop bisa membentuk tulisan Arab seperti Lafaz Ola. Kedua, tidak ada universitas bernama Cornish Miloun. Sama dengan banyak artikel hoax lain, terdapat kesalahan penulisan semacam ini. Dimana yang benar adalah Cornish Miloun Universitas di Pennsylvania. Dan sama dengan kasus Jeves Jacquez, William Brown yang meninggal karena tumor otak, juga dikuburkan secara kristen di Six Presbyterian Church di Pennsylvania. Jika dia seorang mu'alaf, dia tak akan dikuburkan secara kristen di perkuburan kristen. Kembali ke penelitian tentang suara tanaman, penelitian semacam ini pada dasarnya dilakukan berbagai pihak, meski tak menemukan penelitian dilakukan oleh William Brown. Pra ilmuwan menggunakan loudspeaker khusus untuk mendengar suara dari tanaman. Dan apa yang ditemukan ilmuwan adalah bahwa tanaman mengeluarkan suara klik dalam frekensi yang tak terdengar manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi tidak ada penelitian apapun bahwa tanaman bertasbih, berdoa, atau semacamnya. Jadi sayang sekali ternyata Prof. William Brown tidak pernah mengatakan bahwa di tengah penelitian yang dia lakukan terhadap tanaman, ia mendengar ada suara yang bertasbih, apalagi sampai bertasbih kepada Oulo SWT. Dan yang paling parahnya, Prof. William Brown tidak pernah menjadi seorang mu'alaf, karena mayatnya dikuburkan di Six Presbyterian Church secara kristen. Kasus ini hampir sama dengan beberapa tokoh lain yang juga diklaim mu'alaf, padahal sebenarnya tidak. Yaitu salah satunya peneliti dunia bawa air bernama Jifes Jakwes yang diklaim menemukan sungai bawah laut. Padahal setelah diselidiki, ia tidak pernah mu'alaf dan mayatnya pun dikuburkan secara kristen di Perancis. So, mari katakan tidak pada hoax berbau agama yang mengklaim tokoh-tokoh penting menjadi mu'alaf. Salam kritis Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetapi, ustad-ustad, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, dan sebagainya. Saya sejak peristiwa Black September itu, waktu saya SMA itu, itu ada cerita bahwa ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax, tapi kenapa ditampilkan oleh ustad-ustad itu berita-berita itu? Ya, untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita pentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan masal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh nggak mau berjuang, kita tuh pengen nyerbahan, pengen nyerbahan, lihat kabar-kabar baik.